Intro Cerita ini adalah upaya pembebasan sandera. Maret 2012, kapal Naham 3 dibajak oleh perompak Somalia. 5 orang ABK asal Indonesia turut menjadi korban penyanderaan. Butuh waktu hingga 4 tahun lebih untuk melakukan lobi-lobi pembebasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4 tahun dalam sandera itu seperti apa? Saya ingin tahu awal mula ceritanya, sepanjang yang Mas Sudirman ingat. Ketika pertama perompak itu naik ke atas kapal seperti apa? Saat pertama kali mereka menaiki kapal kami pada pukul 2 pagi, saat kami sudah selesai dalam pekerjaan, setelah sebagian kru sudah mulai tidur, dan saya pada posisi sedang mandi terdengar suara tembakan, seperti suara letupan. Karena saya tidak menyangka kalau itu suara peluru, ya hanya saya kira suara masih sedang lama kemudian di bagian lambung kapal itu terlihat banyak seperti peluru berjatuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan ini seperti ada yang tidak benar. Dan ternyata ya teman-teman saya yang di dalam juga pada bangun, ada sebagian telah tidur, mengetahui hal tersebut. Kita berkumpul di anjungan tempat ruangan kapten kami. Ada berapa perompak yang naik ke atas kapal dan menembaki kapal? Yang saya kira pertama hanya ada dua sih. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Dan akhirnya kapten kapal terkena tembakan? Terkena. Pada malam itu juga? Ya, pada saat itu juga. Kapan pertama kali bisa kontak keluar dan memberi info bahwa kapal disandara? Itu setelah empat hari, setelah pembajakan. Setelah mereka menangkap kami, melumpuhkan kami secara total, mereka membawa kami beserta kapal kami menuju sebuah kota yang bernama Harardere. Setelah tiga hari kemudian, dia menginstruksikan untuk kami agar menghubungi perusahaan kapal atau owner. Jadi itu yang pertama kali dihubungi perusahaan kapal. Perlakuan selama disandara pada saat masih di atas kapal seperti apa, Mas Sudirman? Pertama itu, ya mereka memukuli kita satu-satu, lalu menutup mata kita, mengikat semua tangan, kaki, sampai kita menuju tepat besok paginya pukul 9 pagi di Somalia. Lalu mereka membuka lainnya. Baru dibuka mata. Ada ancaman untuk dibunuh juga? Ya, itu sudah pasti. Jika ternyata kalian tidak ada menghasilkan apapun untuk kami, kalian ini hanya beban. Waktu itu apa yang mereka minta? Mereka meminta agar kami ini bisa menjadi, gimana ya, menghasilkan uang bagi mereka. Berapa uang tebusan yang mereka tuntut? Saat pertama sih 20 juta sih, 20 juta USD. 20 juta USD. Itu tuntutan uang pertama yang disampaikan. Jadi disandara di kapal selama setahun, baru kemudian apa yang memutuskan akhirnya dibawa ke remote area? Itu dikarenakan kapal kami juga dalam keadaan sudah tidak layak untuk kami tempati lagi. Jadi akhirnya masuk ke mana itu? Kita pertama masuk ke daerah Budbud. Dan kondisi di sana seperti apa? Di sana ya sangat gersang. Gersang? Gersang. Burun pasir ya, bebatuan. Ada bahan makanan masih dikasih makan minum? Kalau bahan makanan minum sih seadanya aja sih. Kalau sudah saat berada di posisi hutan sih seadanya aja ya. Jadi apa yang dimakan? Yang dimakan itu yang aneh-aneh aja dimakan. Misalnya, apa tuh aneh-anehnya? Yang aneh-aneh ya sebagian, mereka mayoritas makanan tepung terigu. Tepung terigu yang gimana dipanggang di atas pasir sekalian sama bara gitu. Jadi masih dikasih makan? Iya. Oke. Saya ke Pak Yoshi. Kapan pertama kali Anda terlibat dalam upaya untuk membebaskan para sandera? Setelah jangka waktu berapa lama? Saya pertama kali terlibat semenjak saya menangani fungsi pelindungan pada saat itu. Itu saya baca laporan sebelumnya. Tentunya sekitar 2 tahun 8 bulan setelah terjadinya peristiwa penyandaraan itu sendiri. Nah disitu saya langsung memutuskan bahwa ini harus segera kita bebaskan. Kita diskusikan dengan Bapak Dubes tentunya. Kita laporkan juga ke Jakarta untuk meskipun sudah ada upaya-upaya sebelumnya dilakukan. Ini harus dilakukan upaya yang lebih intensif ke depannya kira-kira. Karena waktunya sudah cukup terlalu lama. Jadi setelah 2 tahun 8 bulan baru kemudian itu lebih intensif lagi dilakukan? Iya karena sebelumnya sebetulnya sudah ada upaya-upaya juga. Tapi upayanya kan agak sulit karena kembali lagi kondisi yang kita alami di Somalia itu sendiri. Masalah mappingnya itu kita pikirkan. Siapa negosiaturnya, siapa aktor di belakang itu. Setelah itu bagaimana jalur akses menuju kepada mereka. Stakeholder mana saja yang bisa dilibatkan. Tapi ketika itu sudah masih ada keyakinan bahwa para sandera ini masih hidup? Ya kita bangun, saya bangun networking pada saat itu ya. Jadi dari networking itu saya dapat data-data dan informasi secara parsial. Dan dari satu-satu data yang kita peroleh itu kita yakin bahwa ABK Indonesia khususnya dan Naham 3 pada umumnya masih berada di sana. Anda sempat meminta mana nih buktinya bahwa mereka memang masih hidup? Iya setelah kita cari akses ke sana, kita dapat kontak person yang bisa masuk ke sana. Nah dari sana ya ada satu misi yang agak diskret sedikit. Jadi mereka masuk sebagai tim medis tapi secara diam-diam mengambil foto. Ini fotonya ya? Dan itu proses negosiasi terus dilakukan? Proses negosiasi terus dilakukan. Apa saja tuh? Negonya soal apa? Negonya ya tentunya kita minta mereka untuk segera dikembalikan. Mereka juga minta sebenarnya hal-hal yang lebih bersifat logistik. Nah ini selanjutnya juga kita lakukan upaya-upaya lain yaitu join efforts dengan negara-negara lain. Itu juga sesuai juga dengan perintah dari pusat untuk dilakukan join efforts. Untuk mempermudah negosiasi dan kita menyepakati dari berbagai macam pertemuan. Akhirnya kita menyepakati menggunakan satu negosiator yang kita pandang bahwa mereka kredibel untuk melakukan itu. Meskipun demikian secara parsial juga kita tetap juga mencoba mencari informasi secara tersendiri dengan tidak diketahui oleh lembaga ini juga. Jadi semua informasi dan mapping kita lakukan di sana. Selama proses negosiasi ini Anda sempat, apakah sempat berbicara dengan orang KBRI atau dengan kembali dengan perusahaan? Seberapa sering Anda bisa komunikasi dengan pihak luar? Setahun sekali sih Bu. Setahun sekali? Setahun sekali. Selama empat tahun itu? Setahun sekali itu bicara dengan? Pertama sih saya, soalnya untuk menghubungi kedutaan itu kan bergantian dengan teman saya kan. Saya hanya berhubungan dengan KBRI dari Riyad saja. Jadi di Riyad waktu itu menghubunginya? Iya. Jadi keluarga juga tahu informasi bahwa masih hidup itu juga dari KBRI? Oh enggak, kalau keluarga saya menghubunginya pada tahun 2015 setelah tiga tahun. Setelah tiga tahun di Sandera? Baru bisa bicara langsung dengan keluarga dan bilang saya masih hidup. Waktu itu siapa yang ditelepon? Ibu saya sendiri. Ibu? Iya. Ibu yang ditelepon. Berapa menit waktu itu sempat bicara sama ibu? Hanya lima menit saja yang enggak terlalu banyak. Lima menit? Ada satu rekan Anda dari Indonesia yang akhirnya meninggal dunia. Iya. Seperti apa ceritanya itu? Bagian di sana yang mungkin yang masih bertahan, yang fisiknya kuat, mungkin yang fisik lemah, mungkin akan terkena penyakit. Jadi meninggal karena sakit. Dimakamkan di? Somalia. Di Somalia. Bersama dengan teman-teman seluruh yang juga di Sandera. Jadi perjanjiannya kalau saya yang berbuat aneh atau melarikan diri, tujuh orang ini akan dipotong. Jadi kalau tujuh orang ini yang lari, saya yang bertiga yang akan dipotong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.